Hai, Mary Give it, give it Stop, get away Get away Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Thank you banget buat kalian yang udah klik video ini Buat kalian yang baru gabung, langsung aja klik tombol subscribe-nya guys Nah, kemarin-kemarin gue sempet bacain komen-komen dari kalian Dan disitu gue nemuin ada beberapa di antara kalian yang minta ke gue buat ngebahas sebuah video yang lagi viral belakangan ini Video itu di upload oleh seorang YouTuber dari Amerika Serikat bernama Luxury Dark Jadi konten-konten di video mereka itu ngebahas tentang Dark Web guys Dark Web atau Darknet itu adalah sisi tergelap dari internet Dimana gak sembarangan orang bisa mengakses Dark Web ini guys Biasanya dibutuhkan satu software atau aplikasi khusus yang bisa ngebantu kalian buat masuk ke Dark Web ini Isinya itu macam-macam guys Dan pastinya gak wajar Mulai dari penjualan barang-barang berbahaya Senjata api Obat-obatan terlarang Organ tubuh manusia Jual orang Sampai informasi rahasia Kalau kalian ingat beberapa waktu yang lalu Sempat heboh salah satu e-commerce di Indonesia Yang katanya data penggunanya itu bocor karena di-hack Dan sempat dijual di Dark Web So pastinya gue gak saranin kalian buat main-main ke Dark Web situ Mending gak usah coba-coba deh Karena gue sendiri juga gak mau ambil resikonya Tapi walaupun begitu Gak sedikit juga YouTuber yang berani buat mengakses ke Dark Web ini Buat dijadiin konten Ya zaman sekarang lah ya apapun pasti dijadiin konten Konten ujung-ujungnya duit Nah salah satunya YouTuber Luxury Dark ini Video-video yang mereka buat itu memang khusus buat ngebeli barang-barang dari Dark Web Salah satu video mereka yang paling heboh itu adalah mereka pernah beli ibu dari Dark Web Dan pastinya ibu yang mereka beli ini gak bakal sama kayak orang tua kalian di rumah So gak sepanjang-panjang lagi kita langsung masuk aja ke pembahasannya Jadi YouTuber Luxury Dark ini anggotanya ada dua orang Yaitu Parker dan Chester Parker bilang beberapa waktu yang lalu Chester sempat nemuin sebuah website Dimana kalian bisa beli ibu di website itu Tapi mereka sendiri masih belum ngeh ibu kayak gimana yang bisa mereka beli di web itu Dan ibu kayak apa sih yang ngejual dirinya di Dark Web Singkat cerita mereka langsung masuk aja ke website itu Terus mereka mulai dah tuh liat-liat foto-foto ibu yang muncul di websitenya Semua ibu yang ada di website itu bisa dibeli Lebih tepatnya bukan dibeli sih kalau menurut gue Tapi disewa Karena ibu itu bakal nemenin customernya cuman semalam aja Bukan untuk selamanya Dan orang macam apa coba yang mau beli ibu di website kayak gitu Mana fotonya yang muncul kayak foto-foto creepy gitu guys Di websitenya itu gak banyak tulisan Cuman ada dua kalimat di bagian atasnya Yang kalau gue artiin artinya Ibu yang keren dan menyenangkan ini akan merawatmu Seolah seperti mereka yang mengandungmu di rahimnya dan melahirkanmu Kamu harus mencintai mereka seperti mereka mencintaimu Singkat cerita mereka mulai milih-milih foto yang muncul disitu Ada yang namanya Betty, Carol, Elizabeth, Meredith, Mary, and Margaret Jadi kalau gue liat pilihan ibunya itu cuman ada enam aja guys Dan tanpa alasan jelas tiba-tiba si Chester ini kayak tertarik sama sosok Mary ini Di deskripsinya Mary itu adalah seorang ibu dari tiga anak Dan tinggal di rumah yang sama selama 63 tahun Setelah rumah itu terbakar dia tinggal selama 6 tahun di rumah sakit jiwa Dan sekarang dia sedang mencari keluarga barunya Tapi kalau gue liat fotonya itu aneh banget guys Kayak gak sinkron antara wajah dan tubuhnya Gue gak tau apakah fotonya ini diedit, photoshopan gitu Atau memang original orangnya itu kayak begitu Oke kita lanjut dulu Di bawahnya juga ada keterangan tidak boleh ada orang tua lain selain Mary di rumah kalian Dan tidak boleh meninggalkannya sendirian di malam hari Harga yang tertera di website adalah 2.700 dolar atau sekitar 38 juta Bahkan masih ada biaya pengiriman dan lain-lain Kalau di total jadi 3.170 dolar atau sekitar 45 juta rupiah Awalnya si Parker ini bilang kalau harga itu kemahalan Tapi si Chester bilang kalau lo gak bisa nilai keluarga itu dari duit Singkat cerita akhirnya mereka sepakat buat meng-hire Mary Tapi ibunya itu butuh waktu 2 hari untuk sampai ke rumah mereka Jadi gak bisa langsung dateng di hari yang sama guys Nah 2 hari kemudian ibunya dateng dong Tapi anehnya ibunya ini dateng jam 3 subuh coba Nah pas mereka bukain pintu ibunya itu udah berdiri disitu guys Menurut gue muka ibunya itu agak sedikit beda dibanding foto yang ada di website tadi Dan yang asli ini menurut gue lebih creepy men Karena mulutnya itu kayak lebar banget guys Gue gak tau apakah doi itu emang sengaja kayak dimangap-mangapin gitu Atau emang kayak gitu Dan mungkin karena alasan privasi muka ibu ini itu di blur sama mereka Dan mereka juga sempet nanya-nanya beberapa hal ke ibu itu Sebelum ibu itu ngapa-ngapain di dalam rumah mereka Parker nanya dong ke ibu itu Dia bilang kamu bener ibu yang kita order dari website Terus anak kamu dimana Apakah mereka udah gede terus mereka hidup sendiri Terus ibu itu jawab kayak gini Nah pas si ibu itu ngeliat Chester yang rambutnya berponi Si ibu itu kayak refleks langsung pengen benerin rambutnya Chester ini Dia jilat telapak tangannya dan langsung tempelin telapak tangannya itu ke rambutnya Chester Menurut gue ini creepy banget men Apalagi di masa pandemi kayak gini ya kan Gak cuman sampai disitu aja Ibu itu langsung masuk dan nanya dimana dapurnya Dia bilang kalian pasti lapar kan Terus si ibu itu kayak langsung nyelondong aja gitu Nah di momen ini mereka jadi mulai parno Karena mereka sadar dan ngeliat gelagat ibunya itu kayak ada yang gak beres Jadi mereka langsung diskusi gimana caranya buat ngusir ibu itu Tapi tiba-tiba dari arah dapur kayak ada suara kelonteng-kelonteng gitu guys Uh, excuse me, uh, what are you making? Stew Uh, I'm not really hungry Are you hungry? I'm kinda hungry Uh, Mary, you don't really need to be making us that We're already Sweetie, you can call me mom Pas ditanya ternyata ibu itu lagi masak stew atau semacam sup yang direbus gitu guys Tapi cara masaknya itu aneh banget Kayak ngadungnya itu sekuat tenaga gitu guys Pake dua tangan Gak tau deh apa yang ada di dalam situ Mereka bilang dong ke ibu itu kalo mereka ini gak lapar Tapi si ibu itu bilang kalo anak laki-laki itu selalu lapar Dan ibu ini juga bilang kalian jangan panggil aku Mary Tapi panggil ibu aja Sambil senyum-senyum creepy gitu guys Terus mereka berdua langsung pergi dari dapur buat ngobrol berdua sebentar Dan si Parker langsung aja dong pengen ibu ini buat segera cabut dari rumah mereka Dan Chester juga bingung ibu ini masak pake apa Kan di rumah kita gak ada bahan buat bikin stew Jadi mereka ngerencanain buat gak mau makan apa yang dimasak sama ibu itu Dan ngusir ibu itu dengan sopan Tapi pas mereka balik lagi ke dapur Ibu itu udah selesai masak dong Dan dia bawain dua mangkuk yang berisi makanan Yang warnanya kayak orange-orange gitu guys Si Parker minta ibu ini buat ninggalin mereka Karena mereka pingin privasi selama mereka makan Padahal sebenernya mereka niat buat ngebuang makanan itu Mereka berdua bilang kalo makanan itu baunya kayak kamar mandi Dan pas mereka lagi ngebuang makanan itu ke dalam kitchen sink Tiba-tiba ibu itu dateng lagi ke dapur Dan mergokin mereka lagi ngebuang makanan yang tadi Otomatis si ibu ini marah dong Dia coba buat narik-narik badan Chester Tapi gak jelas maksudnya apa Mereka berdua makin ketakutan sambil bilang stop, stop Tapi tiba-tiba ibu ini langsung cabut dari dapur Dan masuk ke ruangan lain Dan gak lama kemudian Ibu ini kembali lagi ke dapur Sambil membawa kamera DSLR Kamera itu dia buang ketong sampah yang ada di dapur Nah disini nih Ada adegan yang menurut gua creepy banget Coba deh sekarang gua pengen kalian liat dulu Just trying to get your phone Is there a camera? That's the camera Stop 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 Why did you do that? I think she broke it This is getting ridiculous Can we just go to sleep? Okay, can we just go to sleep? Okay, can we go to sleep please? Can you follow me? Actually you first, come on Okay All right Okay We're gonna go upstairs We're gonna go to sleep Bro, I don't wanna sleep you Abis itu si Parker ini nyuruh ibu itu buat istirahat Sambil mereka juga istirahat sebentar Di salah satu kamar yang ada di lantai yang sama Tapi selama mereka tidur Mereka itu kayak terus-terusan denger suara-suara gitu guys Akhirnya setelah sejaman Mereka mutusin buat kembali ngecek kamarnya Mary Dan dia gak nemuin Mary di dalam kamar itu Mereka otomatis jadi panik Dan nyariin si Mary ke seluruh penjuru ruangan yang ada di rumah itu Disini Chester dan Parker itu berpisah Supaya lebih cepet buat nemuin si Mary ini Dan ternyata Chester berhasil menemukan Mary Di ruangan gudang basement rumah mereka Dan Mary itu kayak lagi ngomong sama seseorang Halo? Halo? Who are you talking to? I was supposed to be asleep, sweetie Come here, baby Come here, baby Stop! Get away! Get away! Get away! Dan pas si Parker ini denger ada suara teriak-teriak dari basement rumahnya Do ini langsung lari dan turun ke bawah Dan mergokin si Chester ini kayak lagi tarik-tarikan sama si Mary gitu Dan abis mereka marah Si Mary ini kayak langsung stress Dan abis itu mereka langsung kayak ngusir Mary ini dari rumah mereka Dan si Mary pun langsung kabur dan cabut dari rumah mereka Dan pas mereka mau ngunci rumah mereka Mereka sadar kalau Mary ini ninggalin tasnya yang dia bawa di samping pintu masuk rumah mereka Dan pas dibuka ternyata di dalam tasnya itu kayak penuh sama kecoa guys Singkat cerita, videonya itu dilanjutin langsung ke keesokan harinya Dimana Parker ini nemuin sebuah rekaman dari kamera security yang dia taruh di dalam dapurnya Jadi kamera security itu ngerekam adegan dimana Mary itu sedang sendirian di dapur Dan dia lagi masak masakan yang dikasihin ke mereka berdua malam itu Mereka berdua ngebuang makanan itu kan Tapi ternyata pas Parker nanyain Si Chester ini sempat nyicipin makanan itu Dan ternyata selama masak di dapur Mary itu ngebawa panci itu ke dalam kamar mandi Dan Mary cukup lama berada di dalam kamar mandi itu sambil bawa panci Otomatis mereka jadi mikir dong Apa yang dilakukan Mary di dalam kamar mandi itu Pantesan aja mereka itu kayak ngerasa Makanan yang ada di panci itu kayak bau kamar mandi Kayak bau toilet Dan videonya berhenti sampe disitu aja So gimana menurut kalian tentang video dari youtuber ini? Apakah ini asli? Apakah ini fake? Apakah beneran bisa beli ibu dari dark web? Gue sendiri gak tau karena gue jujur aja Gue gak berani buat main-main ke dark web Atau mungkin diantara kalian ada yang pernah berhasil Buat mengakses dark web Please ceritain pengalaman kalian di komen di bawah Subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax